Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladija ala syahrul ramadhan syahrul mubarak Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma wassalli wassallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa TV Pramuka dimanapun anda berada so'imin so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat iman, ni'mat islam ni'mat kesempatan kita mampu melaksanakan ibadah ramadhan ini semoga ibadah ramadhan kita puasa kita dirima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma wassalli wassallim ala sayyidina muhammad semoga salat salat salam terlimbahkan kepada nabi besar muhammad salallahu alaihi wassallam kita melaksanakan puasa menguti sunnah-sunnah Rasulullah salallahu alaihi wassallam agar puasa kita ditima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salah satu dari ruah dari puasa adalah mampu menjadikan pribadi yang bertakwa hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa salah satu ciri orang bertakwa dalam surat al-Baqarah ayat 133-134 adalah yang pertama ciri orang yang bertakwa adalah yaitu orang yang berimpak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika lapang maupun sempit di bulan Ramadan diajarkan kita untuk banyak bersedekah bahkan Rasulullah salallahu alaihi wassallam ada orang yang paling dermawan tapi sangat dermawan ketika di bulan Ramadan ini menunjukkan ketika kita menjalankan amaliyah Ramadan ketika kita banyak bersedekah di bulan Ramadan akan menjadi pribadi yang gampang empati peduli kepada sesama gampang menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah orang yang mampu menahan marah orang yang mampu menahan emosi orang yang mampu menahan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercelah inilah adalah semrotus siam orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan membatalkan puasa tentu akan terbiasa selama 30 hari ini akan menjadi pribadi yang tenang yang tidak marah yang tidak emosi bahkan menjadi pribadi yang mulia memiliki ahlak yang santun yang solih dan mudah untuk memaafkan orang lain yang ketiga adalah yaitu ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan orang yang mudah memaafkan kepada orang lain jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang santun yang mudah memaafkan orang lain ketika ada orang yang meledek kita atau mengatakan ya kamu kenapa puasa kita jawab puasa ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala atau orang menawalkan makan kita sampaikan saya sedang berpuasa artinya ini orang yang mampu mudah memaafkan orang lain adalah salah satu semrotus siam yaitu ciri orang-orang yang bertakwa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala intinya ketika puasa kita sukses kita akan menjadi orang yang bertakwa yang memiliki tiga ciri yang pertama adalah orang yang memiliki empati peduli mudah untuk berbagi menguatkan hartanya di waktu lapang maupun waktu cendit yang kedua mampu menahan marah mampu menahan emosi yang ketiga mampu memudahkan dan memaafkan orang lain apabila orang lain melakukan kesalahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi yang bertakwa dan menerima ibadah puasa kita dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang akan selalu mendapatkan jannahnya kelah di akhirat amin amin ya rabbal amin terima kasih bila itu hafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati